apakah seri serinya kelihatan belum mbak belum oh sudah-sudah sudah nama Muhammad Faisal Manfus Al-Faisi tempat tanggal akhir di Tulung Agung 14 Juli 2000 alamat Dusun Tanjung RT05 RW02 Desa Sambi Jajar Kecamatan Sumber Gumpol Kabupaten Tulung Agung alamat di Malang Jalan Canditika nomor 20 Karang Besuki Sukun Malang jenis kelamin laki-laki agama Islam nomor telepon sebagai berikut iman sebagai berikut lalu diwayat pendidikannya 2006 sampai 2012nya di SDI Bayanul Azar lalu 2012 sampai 2015nya MTSN Tulung Agung 2015 sampai 2017nya di Man 1 Tulung Agung lalu 2017 sampai sekarang di Universitas Negeri Malang Fakultas FNIPA untuk pengalaman organisasinya bisa dibaca dan prestasinya sebagai berikut juara 2 KSM Fisika Tulung Agung pada tahun 2016, maaf, peserta LK2 terbaik Cabang Tulung Agung dan mutuh hidupnya selalu menjadi orang baik tapi bukan karena orang lain baik, untuk selanjutnya apakah Kanda Faisal sudah join? sudah silahkan Kanda memberikan materinya oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh astagfirullah nada ya mungkin untuk pengantar sedikit disini sudah ada yang merasa HMI benar-benar dari adik-adik 20 ini belum mas karena kita belum ya belum belum apa karena kan kegiatan juga baru dimulai sekarang buat yang adik yang katanya yang di Gembleng masih angkatan atas buat Umira oh gitu mungkin yang lain misal saya sudah merasa jadi kader HMI Kanda itu kok Nada terus yang jawab itu buat yang lain bisa aktifin audionya ya terutama untuk Dinda-Dinda 2020 karena sistem kita semi diskusi jadi silahkan aktifkan kamera dan juga audionya terima kasih terima kasih Kak Cindy ya saya punya pertanyaan ini HMI itu didirikan pada tanggal berapa? anu mas tanggal loh kok buka buku itu? aku lupa tanggal sejarah Thomas ya ayo tanggal berapa ayo? yang tahu yang udah hafal tanggal lahirnya HMI tanggal berapa? tanggal 5 tanggal 5 apa? bulannya apa? tanggal 5 Februari 1947 oh bener itu? ya jadi sekilas kita bahas terkait sebelum kita masuk mission harusnya itu kita masuk sejarah dulu karena karena kita mulai follow up itu dari mission makanya kita sedikit mengulas terkait sejarah HMI jadi HMI itu didirikan atau diprakarsai oleh Bapak Lafran Pane pada tanggal 5 Februari 1947 ayo dimana? ada yang tahu enggak? tempatnya? ada yang tahu tempatnya enggak? tempat pendirian HMI di Yogyakarta mas di Yogyakarta lebih tepatnya? itu ST STI di ruang kuliah ruang kuliah sekolah tinggi Islam pada pada jam kuliah astagfirullah jam kuliah pada pada jam kuliah tafsir Al-Quran Profesor Hussein Yahya sekitar jam 4 sore nah kita masuk materi mission mission itu adalah tugas dan tanggung jawab yang dimban oleh setiap kader HMI jadi enggak hanya ketua-ketua aja yang apa namanya melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan oleh HMI untuk komitmen awal berdirinya HMI ada yang masih ingat? ada yang masih ingat enggak? aku mas ya ada dua komitmen asasi yang pertama komitmen kebangsaan sama wawasan keislaman itu kenapa itu kok? kira-kira kok dua komitmen itu yang dicanangkan oleh HMI yang komitmen soalnya mereka punya komitmen mempertahankan negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat bangsa Indonesia itu yang komitmen kebangsaan terus yang wawasan keislaman itu menegakkan dan mengembangkan ajaran Islam ya itu kenapa kok bisa kenapa kok kenapa kok komitmennya harus mempertahankan negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat bangsa Indonesia ayo yang lain ada yang bisa jawab enggak? kenapa kok dua komitmen awal dari HMI yaitu mempertahankan negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat bangsa Indonesia yang kedua menegakkan dan mengembangkan ajaran Islam soalnya HMI mengalami stagnasi mas nah kamu ini baca buku tapi kamu lempati itu kenapa komitmen awal dari HMI itu mempertahankan negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat bangsa Indonesia yaitu karena HMI waktu berdiri itu adalah dua tahun setelah merdeka dan pada kondisi saat itu Indonesia ini baru merdeka selama dua tahun jadi gonjang-ganjing baik dari internal bangsa Indonesia sendiri dan juga dari tekanan dari luar itu sangatlah tinggi makanya dari kader-kader HMI berkomitmen untuk mempertahankan negara Republik Indonesia karena tidak bisa dibungkiri setelah kemerdekaan baru dua tahun akan terjajah kembali dan kemudian yang kedua menegakkan dan mengembangkan ajaran Islam itu karena terkait kondisi Islam di dunia kondisi Islam di Indonesia sendiri jadi pada waktu itu karena kita apa ya karena kita habis terjajah jadi mungkin pada kondisi pada saat itu bukan mungkin sih tapi pasti pada kondisi saat itu pemahaman terhadap Islam itu masih kurang di bangsa Indonesia nah kemudian yang kedua satu selanjutnya kesatuan dari kedua awasan ini disebut dengan awasan integralistik oh ya jadi kita bahas ini ya yang ada di buku ya yakni cara pandang yang utuh melihat bangsa Indonesia terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan sebagai warga negara dan umat Islam nah penerjemahan komitmen HMI ini disesuaikan dengan konteks zaman nah ini artinya apa penerjemahan penerjemahan komitmen HMI ini disesuaikan dengan konteks zaman artinya HMI ini selalu melakukan perubahan-perubahan disesuaikan dengan pada keadaan khususnya yang ada di bangsa Indonesia apa realisasinya jadi realisasinya itu tujuan HMI berubah empat kali kemarin kemarin yang disebutkan oleh MOT ada yang masih ingat gak udah ikut apa mas kan tujuan HMI itu ada empat kali perubahan nah itu apa aja yang terbinanya itu yang mana lagi tujuan itu terbinanya insan akademis pencipta pengabdia yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diri idui Allah SWT nah itu komitmen yang keberapa itu komitmen atau tujuan yang keberapa itu tujuan keempat kalau komitmennya ya dua-duanya mas kalau yang kebangsaan itu kan yang bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur kalau yang wawasan Islam terbinanya insan akademis pencipta pengabdia yang bernafaskan Islam Jawa gitu sih gitu ya Dinda ya jadi perubahan komitmen HMI terhadap penyesuaian zaman itu dilakukan empat kali mungkin tanggal-tanggalnya bisa ditulis kalau nggak salah yang pertama itu komitmen awal tadi pada 5 Februari 1947 nah itu komitmen awalnya itu mempertahankan negara Republik Indonesia di nombor pertinggi derajat masa Indonesia yang kedua menegakkan dan mengembangkan ajaran Islam kemudian perubahan yang kedua pada tanggal 30 November 1947 di Kongres HMI yang pertama tujuannya itu dibalik jadi yang menegakkan dan mengembangkan ajaran Islam itu jadi yang pertama yang kedua baru mempertahankan negara Republik Indonesia nah itu kenapa karena 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 kita apa namanya menjunjung tinggi syariat Islam pada waktu itu maka tujuan HMI itu pun ikut berubah karena tujuan yang pertama tadi itu baru pertama kali didirikan dan langsung ditentukan oleh tujuan pada rapator bentuknya maka untuk Kongres yang pertamanya itu dibahas lagi dan dirubah kemudian pembahasan selanjutnya terhadap tujuan yaitu dilakukan di Kongres 4 HMI tanggal 4 Oktober 1955 di Bandung nah itu bunyinya seperti ini semoga gak salah yaitu ikut mengusahakan terbentuknya manusia akademis mencipta dan pengabdi yang bernafaskan Islam nah itu itu yang ketiga tuh nah yang keempat di Kongres yang ke-10 Palembang pada tanggal 10 Oktober 1981 ayo bunyinya yang keempat ini gimana dari adik-adik bunyi tujuan yang ke-4 ayo kita diskusi bunyi tujuan yang terakhir tujuan dari MI sekarang ada yang hafal gak ada ya gimana terciptanya insan akademis pencipta pengabdi yang bernafaskan Islam terwujudnya insan adil dan masyarakat makmur yang diridagi Allah SWT gimana gimana coba diulangi halo ya halo diulangi terciptanya insan akademis pencipta salah ampun gue ini yang lain itu siapa tadi ya terbinanya nah itu tujuan yang keempat satu lagi dong biar kita sama-sama ingat tujuan MI dari adik-adik terkaya tujuan MI tujuan MI yang paling akhir di pasal 4 anggaran dasar ya siapa yang kualitas kualitas insan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridai Allah SWT tujuan MI yang terakhir Binda bukan bukan bagian dari tujuan bunyi tujuan bunyi tujuan hai gimana bunyi tujuan MI yang sekarang masa enggak ada yang ingin bersuara ini yang tadi mas yang terbinanya itu ya gimana coba diucapkan terbinanya insan akademis pencipta pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridai Allah SWT terbinanya insan akademis pencipta pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridai Allah SWT nah itu bunyinya tujuan MI yang dirubah terakhir kali di Kongres yang ke-10 Palembang pada tanggal 10 Oktober 1981 nah kemudian kita lanjut ini ya bila dicermati belakangan ini dikatakan bahwa MI mengalami stagnasi untuk tidak dikatakan degradasi nah ini kenapa karena begini dinda-dinda semua jadi MI ini sekarang perlu kader-kader yang seperti kalian yang pembaharu pemikirannya yang kritis objektif cerdas pemikiran cepat kreatif inovatif nah biar apa ya bisa melakukan pembaruan di MI nah contohnya kemarin itu ikut NDP pusing apa Anda itu sangat pusing kandar kalau sangat pusing kalau dari kalian ingin semisal merubah NDP karena apa yang telah dirumuskan di NDP itu tidak sesuai dengan zaman sekarang nah itu bisa itu tapi kalian harus belajar dulu harus mendalami berbagai buku mendalami Al-Quran beserta tafsirnya karena NDP itu secara kasar bisa dikatakan adalah ringkasan dari Al-Quran jadi seperti itu versinya MI nah selanjutnya untuk mendongkrak kembali giroh kader MI dalam berperan serta untuk penyelesaian problematika bangsa dan umat perlu adanya reaktualisasi mission atau tanggung jawab MI dalam jiwa kader MI melalui proses perkadaran yang selama ini berjalannya tidak lebih hanya sebagai proses pencapaian status dengan meninggalkan makna sesungguhnya dan seterusnya itu artinya sebagai kader baru kalian itu meminta apa yang kemudian kalian inginkan di HMI supaya tercapai tujuan kalian masing-masing dan selanjutnya walaupun permintaan kalian itu tidak tercapai artinya kalian harus mengajarkan apa yang ilmu telah kalian dapat selama di HMI untuk diajarkan ke baik teman-teman ataupun keluarga ataupun masyarakat sekitar rumah kalian HMI mungkin sampai sini ada yang tanya dulu sebelum dilanjut halo ada yang tanya enggak sebelum dilanjut oke oke dilanjut dulu ya HMI sebagai organisasi berbasis mahasiswa yang merupakan kaum intelektual generasi kritis dan memiliki profesionalisme harus menjadi dan bla bla seterusnya dalam perjalanannya gerakan mahasiswa begitu dinamis mengikuti perkembangan zaman dan selalu eksis dalam setiap moment penting kebangsaan nah mungkin kalau bisa kita flashback di sejarah jadi HMI itu hadir di apa ya kayak setiap event-event perjuangan gitu jadi semisal contohnya itu ketika G30 SPKI jadi kader-kader HMI itu ikut setelahnya berperang bergeril dia untuk melawan Partai Komunis Indonesia nah untuk itu HMI sebagai organisasi mahasiswa harus mampu menetaskan kader-kader yang berkualitas insan cita sebagaimana yang tersurat dalam tujuan HMI terbinanya insan akademis mencipta pengabdi yang bernama Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makbar yang diri doi Allah subhanahu wa tala nah ini merupakan itu tadi masih pengantar mission mungkin dari pengantar itu tadi ada yang ditanyakan mungkin ada yang belum paham terkait apa yang sudah disampaikan barusan ataupun menemukan kejanggalan di bukunya kayaknya kok gini kenapa gitu anda izin bertanya ya jadi yang kongres HMI ke satu itu tanggal berapa ya tadi saya kelewatan tanggal 30 November 1947 terima kasih ya mungkin ya gimana gimana katanya ada tujuan itu itu dalam materi apa sejarah atau dalam misinya apa yang mana terima kasih nah itu itu dicari sendiri itu Dinda karena dalam materi sejarah pun kayaknya kalau saya baca itu gak ada terkait nah mungkin itu adanya itu di itu jadi kalian lk dulu nanti ikut senior course nah itu insyaallah dikasih materi yang seperti itu baik kan terima kasih ya jadi materi itu terkait perubahan tujuan kemudian kelengkapan dari apa namanya cerita sejarah HMI itu bisa kalian dapatkan di apa namanya di buku-buku HMI tapi bukan buku LK bukan buku LK bukan buku Kongres tapi buku-buku yang kayak semacam buku itulah buku kemudian yang kedua itu kalau kalian LK 2 ataupun senior course insyaallah nanti itu dapat materi kayak gitu mungkin ada yang ditanyakan lagi senior course itu apa kandar apa senior course yang kandar bilang tadi itu apa ya jadi senior course itu adalah training untuk menjadi MOT jadi yang mungkin kemarin agak kesel sama MOT ataupun ingin menjadi MOT nah kalian nanti ikut senior course jadi itu nah saya lanjut dulu ya di yang selanjutnya itu hakikat keberadaan HMI di pasal 7 anggaran dasar HMI sebagai organisasi mahasiswa nah itu kenapa itu kenapa HMI sebagai organisasi mahasiswa bukan sebagai organisasi masyarakat karena izin menjawabkan lupa karena kan seperti dalam singkatan dari HMI kan hibunan mahasiswa Islam bukan hibunan masyarakat Islam nah kemudian HMI berasaskan Islam sesnya enggak pakai Pancasila ada yang bisa jawab enggak menjadikan Al-Quran dan Asuna sebagai sumber norma sumber nilai sumber inspirasi sumber aspirasi dalam setiap aktivitas dan dinamika organisasi jadi yang dijadikan sumbernya itu Al-Quran dan Asuna oke bukan UUD nah kemudian HMI sebagai organisasi yang bersifat independen di pasal 6 angkaran dasar HMI nah independensi itu apa sih independen mungkin yang lain saya bosan ini kalau ada mulai yang jawab ini mandiri mandiri terus apa lagi independen itu kebebasan dan keadilan memperjuangkan kebebasan dan keadilan kebebasan dan keadilan terus oleh pihak lain terus gimana lagi ada intinya HMI itu organisasi sendiri bukan organisasi anak oke terus apalagi kenapa HMI sebagai organisasi yang mempunyai sifat independen tidak 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 mengikatkan diri secara organisatoris dengan kepentingan atau organisasi manapun dan tidak ada paksaan dari pihak manapun juga gitu ada lagi enggak ayo ada lagi bangga kenapa HMI sebagai organisasi yang bersifat independen mungkin kak ayah gimana karena watak dari organisasi HMI sendiri itu selalu tunduk dan berorientasi kepada kebenaran ya jadi kenapa HMI sebagai organisasi yang bersifat independen yang pertama kita bisa lihat ketika pendiriannya tidak ada orang satu satu orang pun yang memaksa untuk menyuruh orang lain mendirikan HMI itu yang pertama yang kedua kita kita tidak punya atasan atau kita ini bukan badan otonom tapi kita adalah organisasi yang berdiri sendiri nah dalam pelaksanaan independen itu sendiri independensi terlihat dari dua dimensi itu yang pertama independensi etis ayo kalau yang masih ingat dengan materi kemarin independensi etis itu gimana ayo sikap dan watahe yang termanifestasikan secara individu dan organisasi dalam dinamika berpikir bersikap dan bertindak baik dalam hubungan terhadap baik dalam hubungan terhadap Tuhan ataupun hubungan terhadap sesama sesuai fitrah kemanusiaannya yaitu tunduk dan patuh kepada kebenaran mungkin yang lain oh iya akan danisar kita ingin menjawab danisar nah independensi etis itu adalah sifat independensi secara etis atau diri sendiri yang pada hakikatnya merupakan sifat yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan jadi artinya setiap manusia itu berhak mendapatkan apapun yang ingin didapatkannya tapi dengan catatan tetap pada fitrah kemanusiaannya yaitu tunduk dan patuh pada kehanifan atau kebenaran nah kemudian yang kedua independensi organisatoris yaitu setiap kader HMI harus melaksanakan apa yang kemudian menjadi amanat HMI jadi itu wajib itu setiap kader HMI nah kemudian prinsip-prinsip independensi HMI dalam implementasi diruskan sebagai berikut kok mulai kelak-kelakku tidak setengah lihat nah kader HMI terutama aktivitas dalam melakukan tugas dan tanggung jawab harus tunduk pada ketentuan dan seterusnya itu bisa dibaca sendiri nah kemudian kita masuk ke tujuan HMI ayo yang masih ingat sama tujuan HMI bisa bersuara terbinanya insan akademis pencipta pengabdi yang berlandaskan Islam dan bertanggung jawab salah salah bukan itu ya yang lain tapi dalam buku tujuannya itu kandah iya tapi yang diujapkan salah dinda coba diulangi coba diulangi oke terbinanya insan akademis pencipta pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diri oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin salah dinda salah kenapa kok salah karena ketika dinda ini menyebutkan dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridoi yang langsung diridoi Allah subhanahu wa ta'ala mungkin yang lain ayo udah hafal sama tujuan HMI apa belum ini kakak-kakaknya ini juga hafal tujuan HMI apa belum ini dari kakak-kakak ini sudah kak gimana gimana kakak ayo kakaknya ini harus berikan contoh buat adiknya ini kalau kalau kakaknya gak hafal gimana ini untuk adik-adiknya ini siapa yang mengajari nanti ini mohon maafkan da tadi saya gak paham kenapa kok bisa salah itu salah pengucapan dinda terus yang benar dan 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 ada tambahan kata jadi yang jadi yang benar itu terbinanya insan akademis pencipta pengabdi yang bernafaskan islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridui Allah subhanahu wa ta'ala baik kanda terima kasih eh tadi kayaknya kanda nafi itu tadi yang bilang itu hafal itu apa kanda haidar tadi itu ayo kakaknya ini harus beri contoh adiknya ini masa dari kakaknya gak hafal ini ayo dari kakaknya ayo mungkin kita panggilin ya untuk ada adik mungkin adik Faisa udah hafal tujuannya apa belum sekalian dicek ini jangan-jangan ditinggal tidur nanti ini halo adik Faisa halo ayo udah hafal apa belum tujuan MI rada-rada sih ayo coba diucapkan ayo Dinda tujuan HMI yaitu terbinanya insan akademis pencipta pengabdi yang pernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridui Allah SWT Alhamdulillah Alhamdulillah nah terus siapa ini Deringa Deringa udah hafal belum Deringa halo Deringa jangan-jangan ditinggal tidur ini wah beneran tinggal tidur ayo yang lain di Khoirul Hasanah halo di Khoirul Hasanah mungkin bisa dibuka mic-nya halo Dinda apa yang mesti makanya tinggal tidur semua nih ayo oh D Ahmad Rosidi kayaknya ingin bersuara tadi iya iya kan dah gimana tujuan HMI ya tujuan HMI yaitu terbinanya insan akademis pencipta pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang dirituhi Allah subhanahu wa ta'ala oke nah nah kita lanjut ya untuk kualitas insan cita HMI jadi kualitas insan cita HMI itu ada lima yang pertama kualitas insan akademis yang kedua kualitas insan pencipta yang ketiga kualitas insan pengabdi yang keempat kualitas insan yang bernafaskan Islam dan yang terakhir kualitas insan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diri Allah subhanahu wa ta'ala nah di kualitas insan akademis itu terkait dengan bagaimana ciri-cirinya itu ada di buku tapi mungkin dari adek-adek apa namanya mempunyai tafsir sendiri terhadap masing-masing kualitas jadi karena HMI ini berfikirnya itu terkadang di luar nalar jadi saya itu tidak membatasi kemudian apa yang difikirkan oleh adek-adek mungkin yang pertama dari kualitas insan akademis ada yang ingin bersuara gak apa aja itu ciri-cirinya itu saya kandang saya gimana berpendidikan tinggi perawasan luas berfikir rasional objektif dan kritis nah berhenti dulu berpendidikan tinggi itu kayak gimana ayo berpendidikan tinggi ada yang bisa jawab gak yang bisa jawab itu ditransfer futsa sama mas dizar nanti ayo kenapa di kualitas insan akademis yang pertama itu harus berpendidikan tinggi karena 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 kalau berpendidikan tinggi itu pasti wawasannya luas biasanya dalam bentuk biasanya itu dalam bentuk universitas akademis nah kemudian ciri yang kedua lanjut denada gimana tadi ciri yang kedua dari kualitas insan akademis memiliki kemampuan teori mulasikan apa yang diketahui dan dia selalu berlaku dan menghadapi sesuai salah dia selalu berlaku dan menghadapi suasana sekelilingnya dengan kesadarannya sendiri nah di ciri yang kedua ini titik poinnya ini adalah mampu melihat keadaan sekitar dengan kesadarannya jadi apa namanya ketika kita sudah menjadi insan akademis kita itu bisa melihat kondisi bagaimana lingkungan sekitar kita itu dengan kesadaran dan oleh pikir kita sendiri nah kemudian yang terakhir ciri yang ciri akademis yang disebutkan di buku itu sanggup berdiri dengan lapangan ilmu pengetahuan sesuai dengan ilmu pilihannya baik secara teoretis maupun teknis dan sanggup bekerja dan seterusnya nah itu artinya sanggup berdiri sendiri dengan lapangan ilmu pengetahuan adalah mampu mengimplementasikan ilmu yang kemudian didapatkan di perkuliahan untuk dibawa pulang kembali ke masyarakat sekitar kemudian kualitas kualitas insan pencipta nah gimana itu kualitas insan pencipta itu halo yang bersifat independensi tadi randa yang bersifat independensi itu kenapa kenapa kok di insan pencipta bersifat independensi atau bersifat independen dan terbuka tidak isolatif insan yang menjadi dengan sikap demikian potensi kreatifnya dapat berkembang dan menentukan bentuk yang indah-indah karena hak dan hak manusia yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak terbatas sesuai dengan independensi etis jadi pemikiran-pemikiran yang kemudian dioleh oleh olah fikir kita sendiri nah itu bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk mungkin ide ataupun dengan karya dan lain-lainnya kalau kita di MIPA itu contohnya PKM itu seperti yang dicanangkan oleh Bapak Sentot Kusairi kesayangan kita semua nah kemudian kualitas insan pengabdi kualitas insan pengabdi ini cirinya bagaimana ini ikhlas dan sanggup berkarya demi kepentingan orang banyak ini ikhlas dan sanggup berkarya demi kepentingan orang banyak atau untuk sesama umat bagaimana saya punya pertanyaan untuk kalian bagaimana caranya untuk ikhlas mungkin ada yang mau jawab bagaimana caranya untuk ikhlas menguatkan menguatkan niat dalam diri hati dalam hati mungkin yang lain tidak mengharapkan imbalan tidak mengharapkan imbalan kemudian yang lain selalu mengambil hikmah dari setiap kejadian selalu mengambil hikmah di setiap kejadian terus kemudian yang lain bagaimana caranya untuk ikhlas bagaimana mendekatkan diri kepada Allah berarti bunuh diri berarti enggak enggak gimana lebih dekat ibadahnya di berbanyak gitu ya ya sholat ya yes mungkin ada yang lain bagaimana caranya untuk ikhlas ya lebih ke sama yang kayak tadi tidak mengharapkan suatu hal sama yang saya tahu itu orang ikhlas itu tidak tidak mengatakan perbuatannya itu untuk suatu keikhlasan saya ingin berbicara ini saya ingin menambahkan dari pernyataan Sugiyarto kanda ya dinda tadi tadi Sugiyarto bilang tidak tidak bilang kalau perbuatannya itu dilakukan secara ikhlas soalnya kalau misalkan bilang kayak gitu berarti sama aja kalau dia riak Nah kalau tips dari saya untuk ikhlas buat adik-adik dan kakak-kakak semua Bagaimana caranya untuk ikhlas? Caranya untuk ikhlas itu yang pertama adalah melupakan Melupakan apapun yang baru saja kita perbuat ataupun sudah lama kita buat Dan yang kedua adalah tidak memikirkan hal itu Dimana ketika kita sudah melakukan dua hal itu maka kita akan lupa Nah dan ketika lupa itu akan Alah yowis lah karena ini sudah terjadi dan aku tidak ingat Yowis tidak apa-apa Tapi ketika kalian masih mengingat Nah rasa tidak ikhlas itu pun akan mulai selalu muncul pada pada niatan dan Di dalam hati itu rasa tidak ikhlas akan terus ada Jika kita terus mengingat apapun kemasalahan yang terjadi Nah kemudian Instan pengabdi ini adalah Jadi pengabdi ini berat Untuk kita ketahui bersama Bahwasannya kita mengabdi itu Tidak hanya sekedar kita kembali ke masyarakat Kemudian kita sambil gotong royong itu sudah dikatakan mengabdi Tapi makna mengabdi dalam hal Yang apa namanya Kemudian Diharapkan dan dituliskan di Tujuan HMI Pengertian pengabdi itu tidak sesederhana itu Nah kemudian yang keempat Kualitas insan yang bernafaskan Islam Kualitas insan yang bernafaskan Islam ini jadi Setiap bentuk perbuatannya selalu diawali niat Dan istilahnya di setiap apapun kita perbuatan itu Selalu mengingat keberadaan dan sadar bahwasannya kita adalah Makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT Nah kemudian Yang kelima Atau yang kualitas insan cita yang terakhir Yaitu kualitas insan bertanggung jawab Atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diruduhi Allah SWT Nah Kualitas insan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur ini Sudah berat karena bagaimana penilaian kita terhadap sebuah keadilan Dimana kalau kita bisa lihat di dunia ini Untuk sekarang mungkin bentuk keadilan itu bisa dikatakan hampir 0% Karena makna dari keadilan sendiri itu kan sesuai porsinya masing-masing Sedangkan Kalau kita tengok di NDP 3 Apa namanya Ikhtiar dan takdir itu Kemudian Adalah suatu hal yang bertentangan Jadi kebebasan manusia yang tadi dikatakan Berhak untuk mendapatkan seluruh haknya tanpa batas Tapi itu terhalang oleh yang lain Kemudian yang diruduhi Allah SWT Nah itu gimana itu cara mengetahui Allah sudah riduh terhadap kehendak kita Kan kita enggak tahu Nah untuk itu Untuk mewujudkan kualitas insan cita yang kelima Gimana sih cara apa namanya Caranya untuk mencapai kualitas insan cita yang kelima Itu pada poin yang ke-6 di buku Percaya pada sendiri Diri sendiri dan sadar akan kedudukannya Sebagai Koliva Filart yang harus menelaskanakan tugas-tugas kemanusiaan Jadi gimana sih Atas bertanggung jawab atas teruja masyarakat adalah makmur Kalau kita enggak jadi pemimpin ya bagaimana Kita bisa membawa Masyarakat ini menjadi Makmur Kan enggak bisa kalau kita bukan sebagai pemimpin Dan melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan Jadi tugas-tugas kemanusiaan ini banyak Mungkin itu bisa dicari sendiri Jadi sebagai kader HMI Ketika mungkin sampai untuk saat ini Kita masih belajar di perguruan tinggi Tapi nanti ketika kita sudah keluar dari zona pendidikan Alangkah baiknya dan alangkah bagusnya Kita tidak hanya memikirkan gaji Tapi kita memikirkan bagaimana Kesuksesan kita Harus bisa dibawa kembali ke masyarakat Untuk mewujudkan Lima kualitas insan-cita yang tertera di tujuan HMI Nah Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan Halo Mungkin ada yang ditanyakan Di sini saya sampai jam berapa di sini Ya akan doang sebentar ya Akan doang lanjut dulu aja Mungkin yang lain masih mau tanya-tanya Ya dilanjut dulu ya Nah ketika kita Sekarang masih duduk di bangku perkulian Dari lima kualitas insan-cita yang kita bahas tadi itu Kita harus paham Dari tiga kualitas insan Yang pertama Kualitas insan akademis Insan pencipta Dan insan pengabdi Nah itu yang harus kita pahami Dan kita tenangkan kuat-kuat Ketika kita masih menjadi mahasiswa Karena Bukannya kualitas insan yang keempat itu Tidak bisa tercapai Tapi Kita masih mengusahakan akan hal itu Dan insya Allah yang Satu dua tiga itu bisa diselesaikan di Bangku perkulian Nah setelah satu ciri tadi Bagaimana Pencapaian masyarakat adil makmur Yaitu harus berpedoman pada ajaran Islam Yang tertuang dalam Al-Quran dan As-Sunnah Nah kemudian yang terakhir yaitu Fungsi dan peran HMI Yang pertama HMI berfungsi sebagai organisasi kader Seperti yang saya sebutkan Mungkin saya ulangi lagi HMI itu adalah organisasi yang mengedepankan perkaderan Jadi kita itu bukan hanya sebatas organisasi mahasiswa Sebatas kumpulan Orang-orang gabut Kemudian membentuk HMI Tapi HMI ini adalah Organisasi perkaderan Atau bisa dibentuk Sebenarnya HMI ini juga merupakan Sebuah sekolah Dan di HMI Berfungsi dan hanya selalu membentuk Kader-kader muslim Intelektual yang profesional Kemudian yang Kedua HMI Organisasi perjuangan Nah seperti yang Paling awal ketika Kita masih di pengantar tadi HMI ini selalu Menjadi garda terdepan Ketika setiap ada event Di bangsa Indonesia Nah kemudian yang terakhir Hubungan misi secara integral Nah itu bisa dibaca sendiri tuh Di buku Kurang lebih seperti itu Ya mungkin ada yang ditanyakan Karena materinya sudah habis PCD Iya kanda Materinya sudah habis Iya Karena materinya sudah habis Mungkin kita bisa lanjutkan ke sesi tanya jawab ya Untuk diri-diri sekalian Silahkan Yang ingin bertanya Saya buka pertanyaan Apa nanya Saya buka penanya Untuk tiga orang dahulu Apakah ada yang mau bertanya Saya Yunda Iya silahkan Gimana tuh Saya ingin bertanya Bagaimana cara kita Dapat Menimplementasikan Dari tujuan-tujuan HMI Dan Dimision HMI Dalam kehidupan sehari-hari Maupun Di dunia perkuliahan Dimanapun gitu Terima kasih Iya Gimana nih kanda Cara mengimplementasikannya ya Tadi Nah Gimana cara Mengimplementasikan Lima kualitas Insan Cita DMI Yang pertama Kita harus Nantiasa belajar Nah itu perlu Tidak boleh Itu males-males itu Nah kemudian Sering-sering Baca buku Karena apa Karena ketika Kita pengen Melatih Olah Fikir Dan Kemudian Keabsahan otak Itu kita bisa dapatkan Dengan membaca buku Dan berdiskusi Kemudian Yang ketiga Senantiasa beribadah Dan yang kemudian Memahami betul Apa yang ada Di Masing-masing Ciri Kualitas Insan Cita DMI Jadi kayak gitu Apakah ada feedback Dari Nada Ada Itu Apakah harus selalu Dengan membaca buku Karena kan Setiap orang itu Beda-beda Kadang dia Bisa Memahami Sesuatu Ya ada yang Lewat Baca buku Karena dia suka Terus Ada yang Misalkan Lewat Gadget gitu Ya kan Gak bosen Soalnya Lebih menarik Atau gak gitu Dia lebih suka Kayak berdiskusi Gitu Apakah Harus selalu Membaca buku Untuk mengolah Itu pikir Ya Jadi kayak gini Dinda Jadi Saya tidak Menainkan Untuk Apakah kita Harus membaca buku Tapi Kayak begini Jadi Di buku itu Kita nanti Bisa menemukan Kosa kata Kosa kata Kosa kata baru Yang kemudian Yang kemudian Apa ya Ketika kita Nanti Bawa Untuk berdiskusi Jadi Ada sebuah Pemikiran Yang lebih Jadi sebetulnya Tidak Apa ya Untuk melatih otak fikir Itu tidak Harus membaca buku Tapi Yang terpenting Itu adalah Berdiskusi Nah Tapi Dalam Sebuah hal Diskusi Ya jangan Diskusi Pacar Diskusi Apa namanya Dan lain-lainnya Itu yang Bukan gak berguna Tapi Yang kurang Bermanfaat Tapi Ya Misal kita Diskusi Terhadap Keadaan Indonesia Sekarang Mungkin Kenapa kok Menteri Kelautan Dan Perikanan Itu bisa Ditangkap Nah Mungkin Kayak gitu Jadi Kita bisa Cari Mungkin Terhadap Kenapa Beliau bisa Ditangkap Jadi Kayak gitu Jadi ketika Kita Bertukar Apa ya Bertukar Argumen Ada yang Membantah Gitu loh Jadi Kemudian Pemikiran Kita Artinya Tidak Hanya Menganggap Yang benar Itu Adalah Kita Sendiri Jadi Kayak gitu Bagaimana Nada Apakah Ada feedback Lagi Boten Yunda Terima kasih Kanda Yunda Oke Buat yang Lainnya Masih Dibuka Pertanyaannya Buat yang Tidak Jelas Dari Materinya Tadi Atau Mungkin Mau tanya Yang lain Apa Mau aku Pilih Aja Siapa Yang Harus Bertanya Ayo Jangan Malu Malu Di Tanya Ditampung Duli Saya Tinggal Ini Apa Namanya Cari Charger Bentar Baik siap yuk yang mau nanya yuk yang mau nanya gimana sih ini kita kalau misalnya yuk baca buku kan kita pasti gak bisa mendebat tuh terus gimana nanti ke depannya mungkin atau mau nanya kalau pengaplikasian pada sebuah organisasi tuh banyak kan yuk yuk siapa yuk mau nanya yuk apakah pertanyaan harus sesuai sama itu atau materi mau nanya apa gak sesuai materi itu diusahakan ya itu pengen nanya gimana iya gak apa-apa mau nanya apa saya pengen tanya itu kalau misalkan ingin membangun sebuah ingin membangun HMI dalam sebuah apa ya universitas atau fakultas yang dia emang belum ada organisasi tersebut itu gimana aduh susah ya pertanyaannya soalnya dimana-mana jelas organisasi kita sudah ada Dinda 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 benar ya kita nunggu kendanya balik dulu yang lain mau nanya lagi bertanya Yunda iya dipersilakan gimana izin bertanya Yunda pertanyaannya jadi disini tadi jadi disini tadi akan melalui tujuan HMI kemudian didapatkan melalui melalui tujuan ya siapa ya tadi yang nanya mungkin susah sinyal diketik aja kalau misalnya mungkin putus-putuskan audionya jadi bisa diketik ya siapa yang saya Yunda saya agak ngelak jadi saya jadi tadi kan ditujuan terginkannya insan akademis mencipta pengabdi yang bernafasikan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur dari tujuan HMI dirumuskan cita ya kan nah dari lima itu ada akademis ada pencipta pengabdi iya hilang lagi ya halo Lydia halo halo mungkin mah kanda veselnya udah gabung belum ya halo kanda sudah 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 nah tadi ada pertanyaan nih dari nada kita jawab pertanyaan dari nada dulu ya gimana sih caranya ya kan kalau misalnya belum ada organisasi kita nih organisasi ekstra kita di luar sana terus gimana cara memulainya gitu kanda ada pertanyaan ya gimana gimana bagaimana gimana gimana caranya kita memulai bukan memulai sih kayak membentuk kan HMI ini luas tapi pasti dalam suatu universitas atau fakultas itu pasti ada yang belum ada organisasi HMI ini kan gimana caranya kita bisa membangun membangun organisasi HMI itu di sana gitu terima kasih oh jadi pendirian HMI gitu Dinda iya kan ya jadi terkait pendirian HMI bentar 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 nah itu ada di pasal 40 terkait pendirian dan penurunan pendirian dan pemekaran komisariat ada di pasal 40 anggaran rumah tangga jadi yang pertama itu pendirian komisariat diusulkan sekurangnya 25 anggota kemudian dibawa kerapat plenonya cabang nah kemudian ketika sudah disahkan setelah satu tahun harus mencapai jumlah 50 kader baru eh bukan total 50 kader dan dalam setahun itu harus mampu melaksanakan LK nah setelah setahun lagi bisa melaksanakan apa namanya LK lagi itu baru bisa jadi komisariat 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 MIPA itu nantinya kayak gitu atau lebih lengkapnya ada di pasal 40 terkait bab apa ya bab komisariat pendirian dan pemekaran komisariat itu Dinda itu Dinda itu udah gimana Nada sudah tahan kalau yang Lydia tadi bisa ditulis aja mungkin nanti aku bacain ini masih putus-putus ya Kak enggak udah enggak kok jadi gini Kak tadi kan setelah diketahui tujuan maka dapat dirumuskan lima jadi tujuan-tujuan itu nah itu kenapa pada poin keempat yakni yakni kualitas insan pengabdi ya pada poin keempat dan lima yakni kualitas insan yang bernafaskan Islam dan kualitas insan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diribayai oleh Allah subhanahu wa ta'ala pas tadi Kanda Faisal menjelaskan itu seperti seakan-akan sulit terwujudkan gitu loh kenapa pada bagian ini malah gini ini kan kaitannya dengan tujuan HMI ya kan harusnya kan juga terselaksananya ketika kita menjadi kader HMI gitu kan tapi mengapa ini seakan- oh gitu ya kayaknya Lydia-nya putus lagi kan ya jadi saya paham itu maksudnya terkait dengan poin yang keempat dan kelima karena itu memang sering ditanyakan ya dari setiap LK maupun setiap diskusi kenapa kok dari kelima kualitas insan cita kualitas yang keempat dan kemudian yang kelima itu seakan-akan enggak tercapai dan kenapa tujuan HMI itu apa namanya enggak bisa tercapai ketika kita masih menjadi kader nah yang perlu kita ketahui Dinda di kualitas insan cita insan cita yang keempat dan kelima itu nah mungkin kita menganalogikan saja jadi terhadap kesadaran kita sendiri bagaimana sih kita menjadi manusia yang kemudian setiap detik dan setiap detik selalu mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahkan sampai sekarang pun mungkin kesadaran terhadap adanya Tuhan itu kemudian kurang dan apa ya kayak bahkan kita juga sering melubahkan Halo Subhanahu Wa Ta'ala itu yang keempat kemudian yang kelima sempat saya bahas tadi gimana sih masyarakat yang adil dan makmur itu nah dalam pengertian adil itu kan apa pengertian adil itu adalah sesuai porsinya masing-masing dan kemudian kita juga bisa apa namanya melihat di NDP yang ketiga dan yang kelima kemerdekaan manusia etiar dan keharusan universal atau takdir itu kan membahas bagaimana kemudian setiap manusia itu dikasih kebebasan yang secara seluas-luasnya namun itu terbatas oleh dengan keharusan universal nah jadi kan kayak gitu jadi kan artinya dalam perwujudannya untuk masyarakat yang adil ini kan bagaimana kan begitu bahkan yang diridui Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadi kan gimana sih kita taunya ridu Allah ini bagaimana dan terhadap kenapa perumusan tujuannya itu dibuat yang seperti ini nah mungkin sedikit ini berhubungan juga dengan sejarah ya kan tadi perubahan tujuan yang kongres keempat itu tidak disertakan yang masyarakat adil makmur yang diridui Allah Subhanahu Wa Ta'ala nah mungkin kemudian dimana kongres yang ke-10 ini sudah ada NDP juga makanya tujuan HMI itu dibuat secara jangka panjang artinya tujuan HMI ini kemungkinan tercapai itu kalau sudah nanti akhirat artinya selama belum apa namanya belum ajal yang menjemput setiap kader HMI wajib mencapai atau berusaha untuk mencapai tujuan dari HMI dan tujuan ini apa ya kayak dalam arti MI ini sampai hari kiamat jadi gitu karena tujuan yang termaktub dalam pasal empat ini tadi seakan-akan kayak apa ya dia itu sulit untuk tercapai gitu karena beban yang kemudian terlalu berat tapi sebagai kader HMI kita tidak boleh menganggap berat apa yang kemudian sudah menjadi tujuan kita karena apa namanya karena kita sudah bergabung di HMI artinya apa yang kemudian kita laksanakan ya harus sesuai dengan koridor dan konstitusi kita masing dari DRT HMI dan juga kan dalam pembayatan kita juga sudah mengucapkan nama Allah artinya kita harus setia dan patuh tunduk terhadap aturan organisasi jadi itu oke kanda gimana Lydia apakah ada tanggapan pertanyaan lagi mungkin atau sudah cukup jelas ya apakah ada yang mau bertanya lagi mungkin mungkin sudah tidak ada yang bertanya lagi ya jadi untuk kanda Faisal sendiri mungkin ada kata-kata terakhir sebagai penutup pada kajian motion malam ini oh serius nih gak ada yang tanya lagi nih ya nih kayaknya kok udah gak ada kanda ya jangan-jangan itu tidur semua Kak Cindy oh iya gimana kalau kita panggilin aja mohon maaf saya izin bertanya iya silahkan untuk fungsi AMI sendiri kan sebagai organisasi perjuangan nah untuk perjuangannya kan seperti contohnya yang tadi 30 SPKI kalau untuk perjuangan dalam era saat ini itu apa ya kanda nah sebagai organisasi yang selalu berjuang ya apapun yang kita hadapi dalam sekarang linda jadi semisal contohnya kita kemarin rame-rame omnibus law jadi sepatutnya kita sebagai kader HMI ikut apa namanya oh jangan-jangan omnibus law contohnya yang terkait UKPK contohnya lebih itu jadi kita sebagai kader HMI alangkah baiknya untuk mencapai tujuan HMI itu kita harus ikut selalu berjuang dimana untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur karena dirasa bahwasannya problematika UKPK yang kemarin merugikan banyak masyarakat banyak artinya kita harus hadir untuk ikut menyelesaikan masalah tersebut jadi kayak begitu jadi apapun yang akan kita terjang dan apapun yang kemudian kira-kira untuk keadilan di Indonesia ini apa namanya dirasa kurang maka kita harus selalu membantu tapi bukan hanya dengan kalau identiknya HMI itu dengan aksi itu salah karena dalam penyelesaian masalah itu ada banyak tahap dan kemudian kita harus bisa selesaikan dengan baik-baik dan sesuai dengan keahlian dan apa namanya cara kita sendiri masing-masing jadi begitu bagaimana Faisya apakah ada tanggapan sudah kan indah terima kasih ada yang ingin bertanya lagi yuk-yuk yang mau nanya lagi yuk siapa nih Sugiharto mungkin mau nanya masih belum enggak masih memahami masih ya masih memahami tentang terima kasih Hafsah Ayu coba nih tadi Fia Fia ya apakah Fia ada pertanyaan nih Fia lagi di ilus iya yaudah Firman Firman apakah ada pertanyaan Krishna mbak tadi katanya mau nanya ya boleh gimana Krishna ini ada yang ini ini Syaukia Afnan Afnan Nur boleh kok tanya-tanya langsung mumpung ada yang paham gitu daripada nanti kalian penasaran kan enggak bisa tidur ya kan kebawa mimpi mending ditanyain aja ya daripada saya ngasih pertanyaan nah emang jadi bahaya nanti ya Ahmad Rosidi tidak tidak ada hmm kanda mau siapa nih yang nanya Cindy aja yang nanya kalau saya yang nanya gimana 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 cara kita kita buat itu kan da tetap makasih bagaimana 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 cara kita membagi waktu antara kader-kader kita untuk tetap menjalankan tujuan-tujuan tersebut seperti mengawal politik tapi tetap nilai itu tetap nomor satu kan jadi gimana cara kita membagi waktunya antara organisasi dengan menjalankan tetap tujuannya harus tetap jalan nih tapi nilai kita tetap IPK kita tetap harus di atas tiga seperti itu nah jadi kayak gini ada sebuah slogan yang kemudian rame di apa namanya di kalangan kader EMI itu slogannya itu kayak gini kuliah itu nomor satu organisasi itu yang utama dan prestasi itu wajib nah itu slogannya tapi dalam hal pelaksanaannya kita bingung kuliah mending kuliah dulu apa organisasi dulu nah ini kalau saya kalau saya sendiri saya barengin jadi saya kuliah sambil berorganisasi cuman dalam pelaksanaannya karena kita duduk di bangku perkuliahan ya kita kuliah dulu kalau saya berbicara terkait pembagian waktu mungkin adik-adik udah bosen karena banyak semingat jadi kalau saya itu apa namanya ketika kuliah ya kuliah jadi organisasi itu ditinggal jadi apapun yang terjadi kalau saya kuliah ya mohon maaf gak ada yang bisa mengganggu tapi kalau kemudian ketika sudah terjun di organisasi ya kita ya saya lakukan secara maksimal jadi gitu jadi pembagian rata iya seperti itu jadi karena saya yang nanya gak mungkin saya nanya pada diri saya sendiri gimana jadi kalau emang kalau buat organisasi kan kita ambil tanggung tanggung jawab ekstra ya kandaya karena kalau nilai kuliah kan namanya kita bersekolah tentu saja yang utama tetap sekolah kan tanggung jawab kita yang utama tapi untuk organisasi tanggung jawabnya ekstra ya kandaya betul banyak juga kandayunda yang menduduki menduduki jajaran-jajaran tinggi elit nih dalam organisasi-organisasi dari intrakampus sendiri ya ada lagi mungkin yang mau nanya bisa diketik juga nanti saya bakal bacain nah itu loh jadi kandah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam izin bertanya jadi kita adalah organisasi yang mengedepankan perkaderan perkaderan itu sebenarnya apa sih kandah nah perkaderan saya sudah lama gak bicara perkaderan karena gak ada ketemu offline sama dinda-dinda jadi perkaderan itu kita bisa ambil makna dari kata kader jadi kalau kata kader itu adalah sekelompok orang yang kemudian dididik dan kemudian akan menjadi sesosok tulang punggung di organisasi yang lebih luas jadi artinya kader itu adalah orang yang terdidik dan disiapkan untuk terjun ke ranah yang lebih luas artinya kalau perkaderan itu jadi itu adalah proses pendidikan terhadap kader supaya nantinya ketika kalian apa namanya sudah selesai kuliah ataupun sudah mungkin tidak aktif dalam TMI jadi kalian itu siap untuk apa namanya melaksanakan tujuan dari yang tadi jadi kalian siap terjun untuk di masyarakat jadi kayak gitu apakah ada tangkapan jadi jadi kader itu enak banget loh kader itu tambahan aja kan kader itu kan ada di Indonesia di seluruh Indonesia dan juga di Malaysia jadi begitu kita misalnya nih kita tuh lagi jalan ke Surabaya terus di Surabaya kita gak ada tempat buat berteduh lah ya kan lehat sejenak gitu kan kita bingung mau kemana kita bisa loh hubungin kader-kader yang lain gitu misalnya halo kanda saya disini nih saya lagi di Surabaya di stasiun misalnya bisa saya jemput enggak gitu itu bisa banget minta tolong ke kanda yundanya seperti itu itu salah satu manfaatnya jadi kader gimana Hoi Rul Hasanah apakah ada feedback saya tambahin dulu ya iya jadi kader itu ibaratnya kayak gini loh kayak sekolah sih cuman kalau sekolah kan hanya mengajarkan apa namanya itu hanya mengajarkan mata pelajaran juga kayak kuliah kan juga gitu tapi di apa namanya di kader itu lebih dari itu karena selain diajarkan hal yang seperti itu nantinya kita juga disiapkan untuk untuk di masyarakat lebih gampang ngomongnya kayak gitu ada lagi mungkin yang bertanya dibuka pertanyaan lagi untuk udah kanda karena waktunya sudah habis apa nih sudah cukup terima kasih yunda terima kasih kanda wassalamualaikum waalaikumsalam karena waktunya sudah habis kanda mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai penutup ada iya silahkan kanda iya jadi untuk penutup kemudian kayak gini jadi untuk adek-adek khususnya adek-adek yang baru apa namanya ketika kan kalian masih baru nih di AMI jadi harapan saya sendiri ketika kalian sudah mau masuk ikut di AMI ya ikut melaksanakan apa yang kemudian bisa bersama-sama kita laksanakan dan sebagai kader baru itu apa ya kayak gak juga manusia tapi kalian harus bisa survive gitu loh jadi kalian itu harus aktif mencari jadi kalau kalian menunggu ditanyain ya kalian gak dapet apa-apa nantinya karena juga walaupun kita juga ini adalah organisasi perkadran kan kita juga gak hanya mengurusi satu ataupun dua orang tapi kita mengurusi banyak orang jadi harapan saya sendiri itu untuk kader-kader jika kalian ingin hebat janganlah kalian menunggu kalian untuk dikader tapi mintalah kepada kanda yunda mbak saya ingin gini saya ingin begitu itu bilang aja gak apa-apa insyaallah itu akan difasilitasi jadi begitu dinda-dinda jadi saya dulu itu juga digitukan juga jadi dek Faisal ini maunya apa dulu di senior saya saya maunya kayak gini kayak gini kayak gini kanda yunda dia walaupun semuanya belum terfasilitasi tapi insyaallah satu persatu seiring jalan-jalan waktu akan terfasilitasi jadi kalian di AMI itu bisa mendapatkan apapun dan bisa menjadi apapun kecuali kalian menjadi Tuhan karena itu hal yang sangat tidak mungkin Tuhan dan Nabi itu gak mungkin dan yang terakhir mungkin sedikit apa ya sebagai kader HMI kita harus ini sih banyak-banyak berinteraksi dengan masyarakat jadi kayak gitu jangan suka berdiam diri sering-sering baca buku juga kayak gitu di sini mungkin itu cukup dari saya yakin usaha sampai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banget nih kanda aku setuju banget selamat kasih buat yang lainnya jangan left dulu buat kanda Nabi ya bisa di on kan semuanya kameranya kita foto dulu sebentar buat dokumentasi kanda Nabi kanda oh kanda yuk on in semua ya kameranya aku cek satu-satu dulu Hafsah Tuh Khairu Hasanah Ahmad Krosy siapa lagi siapa lagi nih Nurin Nurin Naimat siapa nih yuk yuk di on in sebentar aja buat kita foto udah aku tunggu loh udah yuk karena Nabi siap aku hitung ya satu dua tiga lagi-lagi ini kanda loh ya yang itu aku gak bisa sanya oke lagi-lagi satu dua tiga sekali lagi satu dua tiga makasih aku mau kesimpulan sedikit sedikit kesimpulan dari semua semuanya dari sejarah tujuan yang sudah dipaparkan pemateri kita semua terutama Dinda 2020 digadang akan dapat meneruskan perjuangan kanda yunda kita kita bukan hanya sebuah manusia kosong yang gabut yang tiba-tiba membuat sebuah organisasi jadi dalam organisasi kita harus serius berjuang tentang kepemimpinan itu apa dan yang lainnya juga itu apa dan untuk menuju itu berbanyaklah membaca buku adalah jalan salah satunya menjadi seorang kader seperti kita tidaklah seperti seorang yang sedang berjalan tanpa arah tujuan tidaklah seperti nakoda yang berlayar tanpa penuju arah atau kongkas tidaklah seperti pilot tanpa tujuan pendaratan nakoda Nobel tentunya mempunyai penuju arah dan mempunyai tujuan baik secara individual maupun organisasi dan tentu dia mempunyai arah dan tujuannya masing-masing dimohon untuk sering-sering bertanya sering-sering sosialisasi untuk mendapatkan manfaat yang lebih jangan menunggu untuk dicemput untuk di kader tapi kita harus datang untuk di kader diri kita sendiri sekian dari saya saya undur diri saya mengingatkan lagi untuk semuanya baik yang UM maupun yang tidak UM maksudnya mahasiswa dari universitas lain kalian tetap dinda jadi tetap mengisi presensi saya ingatkan kembali untuk mengisi presensinya di kolom chat zoom yang sudah disediakan berikut ada linknya saya sini mohon nur diri terima kasih untuk semua yang sudah datang terima kasih untuk anda yunda bersama-sama di daku semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya aku sayakin usaha sampai dadah walaikum warahmatullahi wabarakatuh yang mau tetap gak apa-apa aku ajakin ngobrol selamat menikmati